Intro Sahabat RPK dimanapun berada Saya Pendeta Ferry Simanjung Tak Sekretaris Umum Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia Wilayah DKI Jakarta Mengajak sahabat RPK untuk mengikuti program Sahabat Umat Sebuah program siaran di RPK FM Kami berharap program ini dapat memberikan kekuatan Dan penghiburan bagi sahabat semua Melalui renungan-renungan Yang diberikan oleh para pendeta dari Gereja-Gereja Anggota PGI Wilayah DKI Jakarta Sahabat Umat menguatkan iman Dan mengurangi beban Tuhan memberkati Sahabat Umat Setiap hari Senin sampai Jumat Pukul 18 lebih 30 menit Waktu Indonesia Barat Hanya di 96,3 RPK FM Jakarta Sahabat RPK Sesaat lagi akan hadir program Sahabat Umat Persembahan Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia Wilayah DKI Jakarta Bekerja sama dengan RPK FM Kiranya sajian ini boleh menjadi berkat Bagi kita semua Selamat mengikuti Sahabat RPK yang semakin sehat Semakin cerdas Salam jumpa dalam program Sahabat Umat Program ini merupakan hasil kerjasama PGI Wilayah DKI Jakarta Dengan RPK FM Sebelumnya perkenalkan Saya Pendeta Yosi Rorimpandei Dari Gerija Kristus Rahman Indonesia GKRI Diaspora Kopilas Dan sebelum kita mendengarkan renungan pada malam hari ini Marilah kita berdoa Ya Tuhan Bapak yang baik Kini tiba saatnya bagi kami Untuk belajar Kebenaran firmanmu Tuhan urapi hambamu Yang kau tunjuk Kau percayakan Untuk menyampaikan Kebenaran firmanmu Supaya apa yang disampaikan Pada malam hari ini Boleh menjadi remah Di dalam kehidupan kami Menuntun kami Sebagai umat yang kau kasihi Untuk bagaimana bertindak Di tengah-tengah bangsa Dan negara kami Di dalam firmanmu menerangi Kehidupan kami Mencerahkan pemikiran kami Dan dapat kami aplikasikan Di dalam kehidupan kami Bersabdalah kepada kami ya Bapak Karena kami anak-anakmu Sudah siap untuk mendengarkannya Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Yang adalah firman yang hidup Dan yang menghidupkan Kami telah berdoa Amin Sahabat RPK Marilah kita membaca Satu bagian Firman Tuhan Yang pada malam ini Saya ambil dari Yeremia Pasal 29 Ayat yang ke-7 Yeremia pasal 29 Ayat yang ke-7 Demikianlah firman Tuhan Usahakanlah kesejahteraan kota Kemana kamu aku buang Dan berdoa lah bagi kota itu Karena kesejahteraannya Adalah kesejahteraanmu Demikianlah pembacaan Alkitab kita pada malam hari ini Yang berbahagia Ialah mereka yang mendengarkan Firman Tuhan Dan yang memeliharanya Dalam kehidupan Sehari-hari Sahabat RPK Surat Nabi Yeremia ini Ditujukan kepada Tua-tua Dan para imam Para nabi Dan seluruh umat Yehuda Yang sedang berada Di tengah-tengah Pembuangan di Babel Dan Kalau kita membaca Kita mempelajari Baik-baik Kitab Yeremia ini Maka Konteksnya pada waktu itu Terjadi ketegangan Antara Yeremia Melawan Nabi-Nabi Palsu Yang ada di Yehuda Pada waktu itu Karena Yeremia ini Adalah seorang Nabi Yang Mengabdi Menyampaikan Kebenaran firman Tuhan Di lingkungan Istana Dia banyak Memberikan pendapat Kepada Raja Dan kepada Para pemimpin Israel Pada waktu itu Yang inti pesannya Melalui Kitab Yeremia ini Bagaimana Dia mendorong Umat Untuk menerima Keadaan Pada waktu itu Meskipun Mereka berada Di dalam Pembuangan Tetapi Jangan sampai Keadaan itu Membuat mereka Pasrah Dan juga Pasif Sambil Menanti-nantikan Pertolongan Dari Tuhan Pertolongan Tuhan itu Nyata Pertolongan Tuhan itu Ada Tetapi Dalam kondisi Di tengah-tengah Pembuangan Ketika mereka Harus hidup Di tengah-tengah Tekanan Kerajaan Yang lebih besar Maka Bukan berarti Mereka Tidak melakukan Apa-apa Bukan berarti Mereka Diam Saja Bukan berarti Mereka Tidak peduli Dengan Keadaan Mereka Sendiri Dan juga Keadaan Bangsa Dimana Mereka Berada Atau Dimana Mereka Dibuang Dalam hal ini Bangsa Babel Yeremia Mendorong Umat Untuk Bisa Memanfaatkan Keadaan Untuk Bisa Mengembangkan Diri Mereka Termasuk Keadaan Sosial Mereka Dan Keadaan Ekonomi Mereka Nah Kalau kita Merefleksikan Apa Yang Dialami Oleh Umat Yehuda Pada Waktu Itu Dan Bagaimana Yeremia Hadir Meskipun Hanya Melalui Surat Kepada Tua-tua Yehuda Dan Bangsa Yehuda Pada Waktu Itu Maka Tulisan Nabi Yeremia Ini Menurut Saya Sangat Lasim Untuk Menjawab Pertanyaan Klasik Tapi Selalu Relevan Ketika Orang Bertanya Bolehkah Gerija Berpolitik Pertanyaan Ini Sudah Lama Dipertanyakan Bahkan Sejak Zaman Reformasi Orang Sudah Bergulat Dengan Pertanyaan Ini Bagaimana Seharusnya Gerija Dan Politik Itu Karena Politik Itu Berbicara Tentang Segala Sesuatu Atau Segala Usaha Dalam Kaitannya Dengan Pengelolaan Sebuah Negara Salah Satu Filsuf Yunani Yaitu Aristoteles Mendefinisikan Politik Sebagai Usaha Yang Ditempu Oleh Warga Negara Untuk Mewujudkan Kebaikan Bersama Itu Definisi Klasik Dari Politik Itu Dan Dari Definisi Ini Kita Bisa Melihat Bahwa Ternyata Politik Itu Lebih Banyak Berhadapan Dengan Urusan Duniawi Atau Berhadapan Dengan Situasi Situasi Orang Ketika Dia Mengembangkan 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 Diri Secara Keduniaan Bagaimana Dia Hidup Di Tengah Tengah Bangsa Dan Negara Sementara Kita Tidak Bisa Memungkiri Bahwa Gerija Adalah Sebuah Institusi Rohani Atau Kalaupun Kita Mau Kembangkan Definisi Gerija Itu Gerija Seringkali Dibagi Menjadi Dua Antara Organism Dan Organisasi Secara Organism Dia Berbicara Tentang Pribadi Demi Pribadi Orang Demi Orang Yang Percaya Kepada Kristus Yang Menerima Kristus Sebagai Tuhan Dan Juru Selamatnya Maka Kita Disebut Gerija Sehingga Ada lagu Aku Gerija Kamu Gerija Kita Sama Sama Gerija Jadi Gerija Bicara Tentang Pribadi Orang Per Orang Tetapi Gerija Juga Berbicara Tentang Organisasi Gerija Juga Berbicara Tentang Institusi Baik Itu Institusi Yang Kecil Berbicara Tentang Gereja Lokal Yang Anggotanya Terbatas Pada Beberapa Keluarga Atau Beberapa Pribadi Maupun Gereja Dalam Pengertian Yang Lebih Besar Ketika Berbicara Tentang Sinode Atau Persekutuan Persekutuan Yang Lebih Besar Bahkan Dalam Aras Nasional Kita Memiliki Persekutuan Persekutuan Gereja Termasuk Persekutuan Gereja Gereja Di Indonesia Atau PGI Jadi Gereja Itu Punya Dua Sisi Sisi Pribadi Orang Yang Percaya Kepada Kristus Dan Sisi Organisasi Yang Menjadi Pertanyaan Adalah Kalau Gereja Adalah Sebuah Organisasi Politik Organisasi Rohani Haruskah Dia Berurusan Dengan Organisasi Politik Haruskah Dia Terlibat Dalam Politik Dan Sejauh Mana Gereja Kalaupun Mau Terlibat Dalam Politik Sejauh Mana Gereja Melibatkan Diri Dalam Politik Apakah Hanya Sebatas Organisemnya Ataukah Juga Organisasinya Nah Itu Kita Tidak Bisa Lepaskan Dengan Pertanyaan Bagaimana Relasi Antara Gereja Dengan Negara Jadi Pertanyaan Apakah Gereja Boleh Berpolitik Atau Tidak Itu Tidak Lepas Dari Pertanyaan Hubungan Gereja Dengan Negara Bagaimana Sebetulnya Kaitannya Dan Bagaimana Kita Memahami Ada Konsep Pemisahan Antara Gereja Dengan Negara Apakah Berarti Gereja Tidak Usah Peduli Dengan Urusan Negara Apakah Berarti Gereja Tidak Usah Ikut Campur Dalam Urusan Politik Sehingga Politik Menjadi Hal Yang Tabuh Untuk Dibicarakan Di Dalam Gereja Sehingga Politik Menjadi Hal Yang Kayaknya Tidak Terlalu Penting Untuk Kita Hotbakan Di Mimbar Mimbar Gereja Untuk Kita Diskusikan Di Kelompok Sel Atau Di Persekutuan Persekutuan Keluarga Persekutuan Yang Lebih Kecil Apakah Pemahaman Kita Tentang Peran Gereja Dan Negara Adalah Seperti Ini Karena Negara Sudah Ada Pemerintah Sudah Ada Yang Mengurusinya Dan Kita Percaya Pemerintah Adalah Hamba Allah Pemerintah Adalah Hamba Tuhan Juga Yang Diberi Pedang Yang Diberi Wawenang Untuk Mengurusi Masalah Negara Nah Kalau Memang Gereja Dan Negara Adalah Dua Unsur Yang Terpisah Maka Bagaimana Ketika Terjadi Gesekan Kepentingan Antara Gereja Dan Negara Bagaimana Jika Gereja Itu Berbenturan Dengan Urusan Negara Apakah Gereja Masih Harus Diam Dan Tidak Mau Peduli Dengan Politik Saya Akan Membahas Soal Hal Ini Dan Bagaimana Merefleksikan Pesan Yang Disampaikan Oleh Nabi Yiremiah Kepada Umat Kepada Bangsa Yehuda Lalu Kita Refleksikan Dalam Kehidupan Kita Berbangsa Dan Bernegara Di Dalam Pembahasan Yang Lebih Dalam Lagi Dalam Renungan Kita Pada Malam Hari Ini Tetapi Sahabat RPK Saya Akan Melanjutkan Pembahasan Ini Lebih Dalam Lagi Setelah Kita Menyimak Yang Satu Ini Kembali Bersama Saya Pendeta Yosi Rory Pandey Dari GKRI Diaspora Kopilas Dan Masih Kita Berbicara Tentang Bagaimana Peran Gerija Di Tengah Tengah Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara Bolehkah Gerija Berpolitik Ini Pertanyaan Yang Tadi Saya Katakan Klasik Tetapi Selalu Relevan Dari Waktu Ke Waktu Nah Sahabat RPK Di Berbagai Negara Kalau Kita Berbicara Tentang Agama Dan Negara Itu Model Penerapannya Berbeda-beda Ada Yang secara Tajam Memisahkan Antara Unsur Negara Dan Unsur Agama Atau yang kita Kenal dengan istilah Hostile Separation Pemisahan Yang tajam Sehingga Agama itu Sudah Nggak usah Ikut campur Dengan Urusan Negara Ada juga Pemisahan Yang sifatnya Kooperatif Atau sering disebut Friendly Separation Pemisahan Tapi Ada Persahabatan Lagi Dalamnya Gerija Bisa Ikut Campur Dalam Urusan Negara Atau Agama Bisa Ikut Campur Dalam Urusan Negara Demikian Juga Negara Bisa Ikut Campur Dalam Urusan Agama Dalam Batasan Batasan Tertentu Nah Kita Hidup Di Negara Indonesia Negara Indonesia Ini Negara Yang Kita Sepakati Bersama Yang Mendeklarasikan Diri Bukan Sebagai Negara Agama Dan Bukan Juga Sebagai Negara Sekuler Karena Itu Di Negara Kita Di Indonesia Terbuka Ruang Untuk Agama Terlibat Di Dalam Sistem Berbangsa Dan Bernegara Pemerintah Kerap Melibatkan Agama Dalam Pembahasan Kebijakan Kebijakan Berbangsa Dan Bernegara Nah Kalau Begitu Peran Apa Yang Bisa Gereja Ambil Untuk Terlibat Dalam Pengelolaan Bangsa Dan Negara Ini Karena Kita Punya Ruang Untuk Kita Masuk Punya Ruang Untuk Kita Berkarya Di Tengah Bangsa Dan Negara Ini Apakah Kita Hanya Sebatas Berdoa Saja Untuk Kesejahteraan Bangsa Berdoa Untuk Pemerintah Kita Berdoa Untuk Negara Kita Nah Mari 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 Belajar Dari Pesan Yang Disampaikan Oleh Nabi Iremia Tadi Dari Pesan Yang Disampaikan Oleh Nabi Iremia Tadi Kita Menangkap Setidaknya Ada Dua Tugas Yang Harus Gereja Lakukan Terkait Dengan Negara Ini Tugas Yang Pertama Dikatakan Disitu Dalam Bahasa Ibrani Dikatakan Begini Artinya Usahakanlah Atau Kejarlah Shalom Shalom Itu Dari Kata Shalom Usahakanlah Damai Sejahtera Ha'ir Kota Itu Nah Kata Wudir Ini Dari Kata Daras Daras Ini Sebetulnya Kalau Dalam Bahasa Ibrani Artinya Kita Harus Mengusahakan Atau Mencari Dengan Seksama Makanya Salah Satu Metode Tafsir Orang-orang Yahudi Pada Zaman Dulu Termasuk Pada Zaman Yesus Ketika Mereka Menggali Kitab Suci Mereka Menggunakan Metode Daras Daras Itu Bagaimana Alkitab Digali Sedemikian Rupa Dikaji Sedemikian Rupa Sampai Kita Menemukan Pesan Yang Ada Di Dalam Alkitab Nah Disini Dikatakan Wudir Shalom Ha'ir Kita Diminta Untuk Mengusahakan Untuk Mencari Et Shalom Damai Sejahtera Artinya Kalau Dikatakan Mencari Mengusahakan Itu berarti Butuh Tindakan Aktif Dan Bukan Saja Aktif Tapi Juga Maksimal Harus Dilakukan Oleh Gereja Di Tengah Bangsa Dan Negara Ini Jadi Bukan Cuma Sekedar Berdoa Bukan Cuma Sekedar Kita Beribadah Bukan Cuma Sekedar Kita Menaikkan Syafaat Kita Untuk Bangsa Dan Negara Kita Tapi Harus Ada Action Harus Lakukan Gereja Tidak Bisa Berdiam Diri Menyaksikan Ketidakadilan Melihat Kehancuran Melihat Kejahatan Melihat Kemiskinan Yang ada Di Tengah Bangsa Dan Negara Ini Ada Panggilan Gereja Kita Punya Tugas Panggilan Gereja Setidaknya Ada Tiga Bersaksi Bersekutu Dan Melayani Dan Bersaksi Bersekutu Melayani Itu Bukan Hanya Di Dalam Gedung Gereja Atau Bukan Hanya Di Dalam Keluarga Tetapi Juga Di Tengah Tengah Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara Ini Apa Yang Harus Kita Hadirkan Di Tengah Bangsa Dan Negara Ini Disini Sudah Jelas Dikatakan Shalom Shalom Yang Harus Kita Hadirkan Di Tengah Bangsa Dan Negara Ini Shalom Itu Jangan Cuma Menjadi Sapaan Saja Ketika Kita Berjumpa Satu Dengan Yang Lainnya Atau Salam Sejahtera Damai Sejahtera Itu Jangan Cuma Sekedar Slogan Gerija Jangan Cuma Sebatas Doa Atau Sebatas Semboyan Dalam Ibadah Tapi Shalom Itu Harus Kita Usahakan Karena Shalom Itu Tidak Hanya Berbicara Tentang Aspek Aspek Rohani Atau Aspek Aspek Spiritual Tapi Juga Aspek Jasmani Makanya Shalom Itu Diterjemahkan Kedalam Bahasa Indonesia Damai Sejahtera Dari dua Kata Ini Saja Kita Sudah Bisa Menangkap Pesan Inti Dari Shalom Ini Damai Itu Berarti Setidaknya Kita Harus Hadir Untuk Mengatasi Konflik Mengusahakan Perdamaian Di tengah-tengah Bangsa Dan Negara Kita Sementara Sejahtera Ini Kita Berbicara Tentang Kesejahteraan Kesejahteraan Itu Tidak Hanya Sebatas Kesejahteraan Rohani Tapi Juga Kesejahteraan Sorgawi Tapi Juga Bicara Tentang Kemakmuran Bicara Tentang Kesejahteraan Bicara Tentang Perdamaian Keadilan Ketentraman Di tengah-tengah Dunia Ini Bahkan Dalam Doa Yang Yesus Ajarkan Kepada Kita Dia Berkata Jadilah Kehendakmu Di bumi Seperti Di sorga Dari Petikan Doa Bapak Kami Ini Saja Kita Sudah Menangkap Pesan Bahwa Yesus Mau Supaya Gereja Itu Tidak Hanya Sekedar Menuntun Orang Menuju Sorga Tetapi Juga Bagaimana Menghadirkan Sorga Di tengah-tengah Dunia Ini Makanya Di dalam Doa Bapak Kami Dikatakan Datanglah Kerajaan Mu Jadi Bukan Melulu Kita Bicara Tentang Bagaimana Kita Menuju Kepada Sorga Tapi Bagaimana Menghadirkan Kerajaan Allah Di tengah-tengah Dunia Ini Nah Kalau Begitu Kalau Kita Memang Harus Terlibat Dalam Mengusahakan Kesejahteraan Dan Perdamaian Di tengah-tengah Bangsa Dan Negara Ini Berarti Gereja Mau Tidak Mau Harus Peduli Dengan Urusan Politik Karena Urusan Negara Ini Adalah Tidak Lepas Dari Persoalan Politik Dan Gereja Harus Mau Peduli Bukan Berarti Gereja Kemudian Mendirikan Partai Politik Sendiri Bukan Berarti Bahwa Organisasi-organisasi Gereja Apalagi Kalau Kita Merasa Organisasi Kita Sudah Sangat Besar Punya Masa Yang Besar Lalu Kemudian Mendirikan Partai Politik Sendiri Atau Kemudian Hamba-hamba Tuhan Yang Sudah Punya Pengaruh Yang Besar Lalu Kemudian Mempengaruhi Jemaatnya Untuk Misalnya Memilih Satu Tokoh Tertentu Atau Satu Partai Tertentu Dalam Pemilihan Pemilihan Umum Tidak Tetapi Peran Politik Gereja Bisa Dimulai Dengan Memberikan Politik Pendidikan Politik Bagi Warga Gereja Pendidikan Politik Ini Harus Dimulai Dari Anak-anak Dari Sekolah Minggu Dari Remaja Pemuda Sudah Harus Dididik Untuk Punya Kepedulian Politik Gereja Juga Bisa Memberikan Masukan Kepada Lembaga Legislatif Eksekutif Dan Yudikatif Jika Dibutuhkan Beberapa Kali MPR DPR Sebelum Membahas Gereja Adakah Kita Melibatkan Diri Untuk Mengawasi Undang-Undang Itu Draft Undang-Undang Itu Sebelum Diundang-Undangkan RUU Itu Rancangan Undang-Undang Ini Kita Perlu Hadir Gereja Kemudian Pesan Yang Kedua Disitu Dikatakan Wuhid Pallelu Ba'ada El Adonai Jadi Berdoalah Bagi Kota Itu Bagi Tempat Bagi Negara Kita Kepada Tuhan Kalau Berdoa Gereja Tidak Perlu Diingatkan Lagi Setiap Hari Setiap Saat Berdoa Untuk Bangsa Dan Negara Kita Biarlah Renungan Pada Malam Hari Ini Boleh Menjadi Berkat Buat Kita Dapat Kita Lakukan Di Dalam Kehidupan Kita Sehari-hari Bagaimana Gereja Harus Punya Kepedulian Pada Urusan-urusan Politik Di Tengah Bangsa Negara Ini Meskipun Gereja Tidak Berpolitik Aktif Sahabat RPK Demikianlah Renungan Kita Pada Malam Hari Ini Dan Kita Akan Menutup Dengan Berdoa Mari Kita Satu Dalam Doa Kita Berdoa Terima Kasih Ya Tuhan Untuk Firman Yang Telang Kau Taburkan Kepada Kami Ajarlah Kami Sebagai Gereja Baik Kami Sebagai Pribadi Organisme Maupun Sebagai Organisasi Baik Gereja Lokal Sinode Maupun Dalam Aras-aras Nasional Untuk Peduli Dengan Kondisi Bangsa Dan Negara Kami Untuk Terlibat Aktif Dalam Pengelolaan Bangsa Dan Negara Kami Mengusahakan Kesejahteraan Bagi Bangsa Dan Negara Kami Agar Kami Tidak Menjadi Jemaat Yang Pasif Di Tengah Bangsa Ini Tapi Jemaat Yang Aktif Yang Mau Mengusahakan Kesejahteraan Bagi Bangsa Dan Negara Kami Karena Kesejahteraan Bangsa Ini Adalah Kesejahteraan Kami Juga Mampukan Kami Ya Tuhan Kuatkan Kami Dan Berkati Semua Yang Sudah Mendengarkan Program Ini Agar Mereka Pun Boleh Semakin Aktif Terlibat Dalam Mengusahakan Kesejahteraan Bangsa Dan Negara Ini Terima Kasih Ya Bapak Inilah Yang Menjadi Doa Dan Pergumulan Kami Di Dalam Nama Tuhan Kami Yesus Kristus Yang Adalah Kepala Gerija Kami Kami Telah Berdoa Amin Sahabat RPK Demikianlah Program Sahabat Umat Pada Malam Hari Ini Bersama Saya Pendeta Yosi Rorim Pandey Sampai Jumpa Di Program Sahabat Umat Selanjutnya Tuhan Memberkati Selanjutnya